Pemirsa Anda menyaksikan news update pukul 17 waktu Indonesia Barat saya, Yasi Syarif. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI mengkritik konsep single max operator dalam rancangan undang-undang penyiaran yang tengah dibahas oleh Komisi 1 DPR RI. Penerapan single max berpotensi menciptakan praktik monopoli. Ketua ATVSI Ishadi Eska mengatakan penerapan single max diharamkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebab penguasaan atas faktor produksi seperti frekuensi siaran atau slot kanal dan infrastruktur oleh hanya satu operator menunjukkan ada posisi dominan atau otoritas tunggal oleh pemerintah. Kalau di Amerika sendiri ada tiga stasiun TV secara nasional, apakah monopoli? Jadi memang tuntutan industri, tuntutan bisnis itu memang harus sinergi, harus konsolidasi. Bahwa pemiliknya sekarang ada lima misalnya, tadinya sepuluh, tinggal lima kan? Menurut saya bisa saja terjadi, suatu ketika tinggal tiga. Karena di seluruh dunia seperti itu. Ngapain banyak-banyak? Sedikit tapi berkualitas. Daripada sepuluh tapi menghadang-hadang.